William Paceko memang nyaris tak tergantikan di lini belakang Persija Jakarta sepanjang kompetisi Gojek Traveloca Liga 1 2017 lalu. Namun, back tangguh asal Brazil ini ternyata belum tentu dipertahankan tim macan kemayoran untuk kompetisi musim depan. William Paceko terancam di Depak Persija karena menuntut permintaan yang tidak masuk akal. Persija sebenarnya sudah sangat jelas fasilitas dan gajinya. Tapi seumpama ada permintaan yang tidak masuk akal, menurut Anda bagaimana? Sebuti Gedewi Diade selaku Direktur Utama Persija Jakarta beberapa waktu lalu. Pokoknya enggak masuk akal mintanya. Tambah pria asal Surabaya berdarah Bali yang pernah mengelola Bayangkara FC ini. Kabar ini pun telah beredar dan membuat pendukung Persija menyerang William Paceko di sosial media, termasuk akun Instagram pemain asing berusia 25 tahun ini. Salah satunya datang dari akun Edmandika 2812 yang menyesalkan kesetiaan William Paceko. Karena uang jadi membutakan semuanya. Kecewa sama pemain yang tidak tulus dari hati. Buat apa selebrasi cium dan nunjuk lambang monas kalau nyatanya main tidak dari hati? Apa karena ada tim dari Eropa yang ingin menyboyong Anda jadi Anda dibutakan uang? Suatu saat kau akan menyesal karena pilihanmu. Tukasnya, kecaman juga datang dari akun Akeong 20 Nabil Zulfan Hak 01. Kehormatanmu di mata tejak mania akan berkurang bahkan bisa tidak dihormati lagi ketika kau meninggalkan Persija dengan alasan yang tidak masuk akal. William Paceko sepanjang musim Gojek Traveloka Liga 1 2017 memang menjadi andalan lini pertahanan Persija dan nyaris selalu main jika tidak cedera atau terkena akumulasi kartu kuning atau merah. Tak hanya tangguh dalam bertahan, back yang satu ini juga beberapa kali mencetak gol penting untuk tim macan kemayoran. William Paceko